Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu dan Salam Budaya Seperti yang telah saya janjikan sebelumnya Maka kali ini saya akan membahas bagaimana merangkai Antara huruf mati dengan huruf hidup O dan U Mudah-mudahan pelajaran kali ini akan dapat membantu anda Untuk mencoba berlatih, menggores tentang gabungan Antara huruf mati dan huruf hidup O dan U Sebelum kita mulai, saya ingatkan jangan lupa like, sharing Dan juga subscribe channel ini Sehingga channel ini dapat terus berkembang Baik kita mulai sekarang Baik untuk pembahasan kali ini Mungkin saya agak besar sedikit goresan saya Supaya lebih mudah anda mengenal Tapi ingat, goresan anda jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil Supaya lebih mudah dilihat dan diamati Baik, kita sudah mengenal beberapa huruf Kita mengenal huruf S misalnya Kita mengenal P misalnya Dan kita mengenal B Kita juga sudah mengenal misalnya huruf M Huruf N L Kita mengenal R Ya kita mengenal juga misalnya huruf T Huruf D Sekarang bagaimana huruf-huruf mati ini Kita gabungkan dia dengan huruf O dan U Seperti yang saya sudah jelaskan pada video-video sebelumnya Itu huruf O dan U Itu begini bentuknya Dia agak ke atas dia Oke, jadi baik Kita coba Merangkai misalnya antara Huruf mati B Ya B saya agak bikin agak panjang sedikit B ini B bagaimana kalau kita gabung dengan U Jadi U ada dua Kita bisa gabung dia dengan U yang menghadap ke bawah Bisa juga B kita gabung dengan huruf U yang menghadap ke atas Ataupun kita lihat pada huruf K misalnya K kita gabung dengan U Ada yang menghadap U yang menghadap ke atas begini Ada U yang menghadap ke bawah Jadi K baru U yang menghadap ke bawah Ataupun M misalnya Jadi M Lurus U menghadap ke bawah Ataupun U yang menghadap ke atas Ambil contoh lagi misalnya T T pendek ke atas Jadi T kita gabung dengan U atau O Ada yang begini Ada juga T yang kita gabung Yang menghadap ke bawah menjadi begini Jadi ada lekukan Yang terjadi Itulah sebabnya dari awal saya katakan Tidak boleh ada tambahan-tambahan goresan Karena tambahan-tambahan goresan itu Nanti telah dia akan berbunyi Ambil lagi contoh misalnya D D itu dua kali T agak panjang ke atas Kalau kita gabung dengan U yang menghadap ke atas Maka D Menghadap ke bawah D Jadi ada lekukan Ada juga lekukan ini Ambil lagi misalnya Kalau kita ambil NG Dengan NGG yang ke bawah Kalau kita yang lurus Ke bawah Kalau kita gabung dengan U Boleh U yang begini Atau kita gabung dengan U yang begini Ataupun ada juga U yang begini Dia membentuk Lekukan kecil U dan O itu Jangan terlalu besar Sehingga nanti kemudian Dia boleh dibaca menjadi K Atau menjadi R Jadi cukup Ada goresan Yang melenggung sedikit Kalau memang U dan O itu Tidak ada tambahan huruf lainnya Huruf hidup lainnya Di dalamnya Kalau dia U dan O mati Ataupun dia berada Paling akhir sekali dalam tulisan Cukup Menunjukkan bahwa Disitu ada lekukan kecil Yang menunjukkan Bahwa itu adalah Huruf O Atau huruf U Oke baik Kita ambil lagi contoh misalnya Kata Tolong misalnya Jadi T Ada O Ada L Ada O Ada N Ada G Tapi kan kita sudah punya N G ini Goresan Yaitu ke bawah Begini dia Karena itu Kalau kita gabungkan Antara semuanya Dia menjadi begini T O L O N G Tolong Kita ambil Lagi Misalnya Kata Bolong Kita ambil Misalnya Kata Bolong Jadi Pertama B O L O N G ke bawah Jadi Kalau kita gabung Dia seluruhnya Dia menjadi B B O L O N G Bolong Ambil contoh lain Kata Dulung Misalnya Kata Dulung D U L U N G Dulung Jadi dulu D Digoles dari bawah ke atas D U L U N G Ketika digabung Dia menjadi D U L U N G ke bawah Dulung Jadi Nampak di sini bahwa Huruf U itu Ini dia Jadi ada Ada lekukan kecil ya Ada Jadi Tidak Jangan sampai Anda Membuat D Baru U nya Agak panjang Misalnya begini Itu jangan Baru L Baru U Agak panjang lagi Begini jangan Cukup D U L U N G Jadi kalau Goresan U Dan O Tidak ada yang Mengikuti Vokal lainnya Misalnya A Atau I Dia Hanya U Cukup Ada goresan Yang melengkung sedikit Bagaimana Sekiranya Kata Dulung ini Kemudian Anda gores dia Dengan Menggunakan U yang menghadap Ke bawah Misalnya Jadi D U L U N G Untuk tahap Ini Pelajaran kita ini Ini tidak ada Masalah Tetap Orang boleh Baca Bahwa itu Adalah Goresan Kata Dulung Asal jangan Anda Menggores Misalnya Dulung D U L U Ini Jangan Karena ini Mungkin orang Boleh baca dia Menjadi K Ini juga Orang bisa Baca Menjadi K Jadi cukup Duh Ya kalau Duh Duh Kecil Jadi memang Ada Asal tidak ada Fokal lain Selain U Maka Cukup Ada Nampak Sedikit Lekukan Tidak Menyambung dia Jadi jangan Anda tulis Dulung Baru Apa Begini Ada sambungannya Tidak Karena itu akan Berubah Bunyinya Menjadi I Atau E Jadi Harus ada Lekukan Ada Lekukan Jangan Terlalu Besar Kecil Saja Hanya Untuk Menunjukkan Bahwa ini Adalah Tidak Bersambung Kalau tidak Bersambung Lekukan itu Itu Milik U Atau O Asal Lekukannya Kecil Jangan Yang Besar Kita Ambil Contoh Lagi Kata Misalnya Kata Dukun Misalnya Dukun Dukun Tidak D-U-K-U-N Ini Agak repot Membacanya Kemudian Jadi Cukup Ada Lekukan Sedikit D-U-K-U-N D-U-K-U-N Jelas Bahwa Goresan ini Berisi Huruf D-U-K-U-N Oke Kita Ambil Lagi Contoh Misalnya Kata Lulus Lulus Jadi L-U-L-U-S Ketika Kita Gabung Menjadi L-U-L-U-S Lulus Ya Bagaimana Kalau orang Menulis L-U-L-U Lulus Dia pakai S yang Tidak Jadi Masalah Untuk Tahap Yang Ke-6 Ini Tidak Ada Masalah Sama Sekali Yang Jelas Anda Goresnya Benar Ara Goresan Benar Bentuknya Benar Sudah Cukup Ya Sajangan Anda Menggores Lulus Lulus Padahal Yang Anda Gores Adalah Gugus Yang Anda Kenapa Karena Anda Salah Menggores L itu Digores Kedepan Kedepan Agak Bungkuk Sedikit Sedangkan Kedepan Tapi Dia Agak Menghadap Kebawah Oke Ada Satu Cara Orang Menulis U Atau Ini Supaya Dia Agak Lebih Cepat Kalau Kita Ambil Contoh Tadi Kata Tolong Yang Pertama Tadi Kita Lihat Kata Tolong Itu Kata Tolong Dia Saya Berikan Contoh Tadi Dia Menulis Begini Ataupun Dia Menulis Begini Ada Cara Menggores Agak Goresan Tolong Yang Begini Sedikit Agak Lebih Cepat Dia Tulis Semacam Begini T Dia Tulis Begini Saja Jadi Ini Dianggap Sebagai U O Ini Juga Jadi Kalau Saya Perbesar Misalnya Kita Anggap Bini T Yang Saya Gores Perbesar Dia Begini Dia Dia Tidak Dia Tidak Begini Dia Bikin Lagi Tidak Dia Langsung Saja Ini Dia O Jadi Karena Itu Kalau Kita Menggores D Misalnya Baru Kita Gabun Dengan L Dia Begini Tapi Kalau Kita Sudah Menggores Begini Maka Ini Bermakna O Atau U Jadi Tolong Jadi Tolong Dia Langsung Begini Jadi Dia Tidak Begini Lagi Tolong Tidak Lagi Dia Langsung B O Ini Juga Lekukan Ini Juga Mewakili O Kita Ambil Lagi Contoh Lainnya Kata Dulung Yang Perlihatkan Bagaimana Kita Boleh Menggores Dengan Cepat Dulung Dulu Tadi Saya Berikan Contoh Begini D U L U N G Untuk Agak Cepat Langsung Dia D U L U N G Jadi Ini Memang Lekukan Ini Milik U Misalnya Lulus 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 Jadi Ada Jadi Ini Dia Tidak Begini Lagi L O Tidak Lagi L L Tarik Dia Lulus Cukup Sekian Untuk Pembahasan Kali Ini Video Saya Selanjutnya Saya Akan Membahas Bagaimana Menggores Rangkaian Antara Kuruk Hidup Dengan Kuruk Hidup Lain Misalnya AU UA AI IA UI Dan I Sebelum Saya Tutup Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Supaya Video Ini Dapat Mampas Terima 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Merdeka